selamat datang di channel bumi ayodhya mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua terimakasih yuk lagi kita saksikan video videonya sampai habis ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel bumi ayodhya nah kita di sini kita akan mereview yaitu indomie jadi saya itu dulu pernah tinggal di daerah Kalimantan dan ini saya beli indomie ini dikarenakan indominya yaitu ada edisi terbaru nih yaitu Merdeka Indonesia ku jadinya ini edisi dari indomie ini Merdeka Indonesia ku ada beberapa varian indomie soto di seluruh Indonesia yang ada di brand indomie salah satunya adalah rasa Soto Medan Soto Kocok Bandung rasa Soto Banjar dan Soto Makassar setah rasa Cangkalang nah jadi teman-teman sebenarnya saya ini pengen merasakan Soto Banjar saya dulu pernah tinggal di daerah Kalimantan Tengah dan seluruh hampir penduduknya itu berbahasa banjar ini yang saya tempat tinggal itu ya jadi kesan kekawanan berataan jadi aku ini hendak mencoba nih nah apa nih karena Indomie Soto Banjar tuh asa atau stasulait selait untuk pandir ini oleh lawas sebenarnya karena tetap pandir bahasa banjar oleh berdiamnya di Bekasi di pinggiran Jakarta jadi untuk mencari Indomie Soto Banjar ini memang sangat sulit sekali pertama berlama-lama yuk mari kita buka apa sih isinya dari si Indomie ini ya kita cek nih yang pertama ada Indomie Kocok Bandung terus ada Indomie Soto Makassar nih pasti kalau anda anda orang Makassar pasti suka jadi kayak rasa pulang kampung gitu makan Soto Makassar ada juga Soto Medan nih bagi orang Medan ya Namburu ya pasti suka dengan Soto Medan nah sebenarnya saya nyari itu adalah Soto Banjar yang ini tapi sebenarnya saya nyari yang limau kuit tapi ternyata sih tidak dapat jadi di daerah sini saya sulit sekali untuk menyari Indomie Soto Banjar yang rasa limau kuit jadi yang penting ngerasa ada Indomie Soto Banjarnya dan nggak ada kuahnya dan itu sudah membuat sedar jadi kangen saya untuk pulang kampung itu ada nah yang terakhir adalah Indomie rasa Cangkalang nih Indomie rasa Cangkalang tapi yang kita mau masak itu Indomie Soto Banjar nah bagi beratahan kekawanan kita cobalah Indomie nya nanti kita masak nah kekawanan beratahan nah neng apa neng dibuatin ada sesuai selera surang aja lah dan ini ada daun apa nih daun sup jarurang lah mohon orang sini nyambet daun seledri ini ada pangaran nih jauh-jauh ada daunan ini daun sawi nah ada lombok pulang dibuatin lombok tiga biji nih mau mayu ayah kalau iii sadang ya padas tuh tiga biji tuh nah setelah selain aku pandir lawas kada tarasa ini Soto Banjar alias Soto Banjar asli nah nah disana racin banar aku ntar makan seluang betuk disini matap alih banar Bicari nah jadi kita potong-potongnya sesuai selera nih neng apa neng apa neng apa dipatong nih lombok tiga biji cukup emang ya kalau iii sadang ya padasnya tuh nah nah lombok tiga biji kita buatin kesini nih nah yang dibuatin nih ini dipotong-potong ditetap kataki neng sesuai selera yang neng apa neng apa neng tapi sesuai selera yang neng apa neng apa neng apa neng apa neng apa neng kayak apa katakannya kan nah ini buat kesini nah kita masak bumbay nah ini daun nampain daun sop udah nah buat kesini nah nah rindu mie nya kita masak, nah yuk kita langsung ke dapur nah udah siap, kita panasin pulang rinjingnya nih nah panasin dulu, sampai sadang panas, kita buatin mie nya kayaknya nah kita buka dulu mie nya, kita buatin, apa isinya hadiahnya dalamnya nih bumbunya warah ya, hadiahnya, apapun pulang, haranya juga mie nah jadi kesan dan senak beratahan, nah bumbunya, nah asli sutubanjat kita lawas beneran kadang terasai ini, udah terdiam di Bekasi nah kita coba ya, kita menunggu rinjingnya hangit kan namun udah mengeluak atau mendigihannya, kita buatin pulang mie nya nih tunggu sampai ini masak, nah mie nya, jangan sampai luduh gitu nah disana kan udah masak kayak ini nah, udah menggurak hanya kita buatin pulang nih, sesawinya nih di daunnya nih, nyaman sesuai selera pulang lah, nah hanya gitu nih, ada lombok pulang nih, nyaman padas kadang, nyaman padas tuh iii, iii, muntung ya kalau iii nah nyer, itu kita tuang pulang bumbunya nih nah, rahatan kita menunggu mie nya masak nih, kita balik nah pia nah yudek jadi, nyaman benar nih, ini pia, kamu gak ada tarasai rugi benar wah ini, ulon maulah nih, pia nanya nih, ini nyaman benar nih, umay lah wangi benar, baunya nah, harum, umay lah ih, nyaman ini gini nah sadang dia senaknya udah masuk, nah kita rasai, wah nyaman benar nah pia, napa di tunggu pulang, jangan lupa di pencet like, subscribe, komen, serta share lah yuk, jangan nilon, nah sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax